Intro Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M Salah satu mega proyek berskala besar yang terkenal dari China adalah jembatan Hong Kong Suhai Makau Jembatan ini melintas di atas laut dengan panjang yang mencapai puluhan kilometer dan dibangun dengan dana hingga ratusan triliun rupiah Namun, setelah diresmikan untuk umum, jumlah kendaraan yang melewati jembatan ini tidak sesuai dengan ekspektasi Inilah beberapa fakta jembatan yang paling panjang di dunia Jembatan Hong Kong Suhai Makau adalah jembatan paling panjang yang menghubungkan tiga daerah, yaitu Hong Kong Hong Kong, Suhai, dan Makau Hong Kong berlokasi dekat dengan China Daratan Sampai 1997, Hong Kong adalah koloni Inggris yang kemudian dikembalikan kepada China Sejak itu, Hong Kong dan China menjadi satu negara dengan dua sistem Hong Kong memiliki pemerintahan, bendera, dan mata uang sendiri Status Makau juga sama seperti Hong Kong Wilayahnya sangat kecil dan berlokasi dekat dengan China Daratan Makau adalah koloni Portugis yang kemudian dikembalikan kepada China pada tahun 1999 Setelah proses pengembalian itu, Makau dan China juga menjadi satu negara dengan dua sistem Sebelum ada jembatan Hong Kong Suhai Makau atau yang disingkat dengan jembatan HZM ini Selain kapal, untuk menghubungkan Makau dan Suhai ke Hong Kong masih menggunakan jembatan Humen yang dibangun pada tahun 1997 Saat itu, jembatan Humen adalah satu-satunya cara untuk pergi antara kota-kota itu dengan mobil Dan membutuhkan waktu minimal 4 jam untuk menempuh jarak 200 km Lalu, agar lebih memperat hubungan antara kota-kota di sekitar Greater Bay Area Maka pada tahun 2009 pembangunan jembatan Hong Kong Suhai Makau dimulai Pembangunannya membutuhkan waktu total 9 tahun dan membutuhkan dana sekitar Rp290 triliun Jembatan HZM memiliki panjang total 55 km Sedangkan panjang terowongan bawah lautnya adalah sekitar 6,75 km Jembatan ini dirancang agar dapat bertahan selama 120 tahun Ketika selesai dibangun, jembatan ini menjadi jembatan yang melintasi laut yang paling panjang di dunia Terowongan penyeberangan bawah laut paling panjang di dunia Umur pelayanan jembatan paling lama di dunia Jembatan dengan konstruksi paling sulit di dunia Jembatan dengan jumlah investasi paling besar di dunia Dan masih banyak lagi rekor yang lainnya Jembatan HZM memiliki 6 lajur 2 arah dengan kecepatan maksimum kendaraan adalah 100 km per jam Dengan jembatan ini, untuk menempuh Hong Kong ke Makau membutuhkan kurang dari 1 jam saja Jembatan ini didesain melayang dan memiliki terowongan bawah laut Guna menghindari gangguan jalur kapal yang sangat sibuk Terowongan bawah lautnya dibangun di antara 2 pulau buatan yang setiap pulau memiliki luas 100 ribu meter persegi Setelah diresmikan pada Oktober tahun 2018 Data statistik pada 23 Oktober tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata kendaraan per hari yang lewat adalah 4.200 kendaraan Padahal, ketika awal pembukaan, jembatan HZM diperkirakan memiliki volume arus lalu lintas kendaraan sekitar 9.200 sampai 14.000 per hari Rendahnya volume arus lalu lintas pada jembatan HZM bukan disebabkan oleh tingginya biaya tol Melainkan karena adanya peraturan khusus yang mengatur perizinan tentang plat nomor kendaraan Karena melewati 3 otoritas yang berbeda, plat kendaraan dari China tidak bisa masuk atau meninggalkan Hong Kong dan Makau Begitu juga dengan plat kendaraan dari Hong Kong serta Makau Oleh karena itu, hanya kendaraan yang memiliki ketiga plat dari Hong Kong, Makau, dan China yang dapat melewati jembatan HZM itu dan jumlahnya hanya puluhan ribu saja secara keseluruhan Hal itu dikarenakan adanya sistem satu negara yang melaksanakan dua sistem politik dan hal ini mencakup aturan tentang perizinan plat nomor kendaraan Sistem itu masih akan terus berlanjut hingga 2047 karena adanya masa transisi setelah berakhirnya masa penjajahan Inggris pada tahun 1997 silam Baru nantinya, setelah melewati tahun 2047, peraturan perizinan plat nomor kendaraan bisa dicabut beserta peraturan imigrasi yang ada pada masing-masing wilayah itu Selain itu, tingkat arus lalu lintas pada jembatan HZM juga dipengaruhi oleh posisi setir kemudi kendaraan yang berbeda Ditambah lagi, pengendara yang ingin menuju Makau maka harus meninggalkan kendaraannya sebelum memasuki Makau dan selanjutnya pemilik kendaraan tersebut harus berpindah ke moda menggunakan bus atau taksi umum Kemudian, untuk mengatasi perbedaan posisi setir kemudi, maka dibangunlah Flipper Bridge Flipper Bridge merupakan jembatan dua sisi yang saling menyilang berbentuk angka 8 untuk menukar sistem lalu lintas dari kiri ke kanan Dengan demikian, setelah melintasi jembatan Flipper Bridge, pengemudi langsung berada di jalur yang tepat dan tidak perlu khawatir menabrak karena salah arah Dalam mengatasi rendahnya tingkat penggunaan jembatan itu, pemerintah provinsi Guangdong pernah merekomendasikan kembali studi tentang double ye plan Pada awalnya, sebelum dimulai pembangunan jembatan, terjadi perselisihan antara skema single ye plan dan double ye plan Untuk single ye plan adalah menghubungkan tiga kota, yakni Hong Kong, Zuhai, dan Makau Sedangkan double ye plan adalah rencana untuk menghubungkan empat kota, yaitu Hong Kong, Shenzhen, Zuhai, dan Makau Jika nanti skema double ye plan ini diterapkan, maka diperkirakan setidaknya hampir 4 juta kendaraan dari Shenzhen menuju ke Zuhai Selain double ye plan, baru-baru ini pemerintah wilayah administratif khusus Hong Kong dan Makau telah setuju untuk meningkatkan kuota reguler bagi mobil pribadi non-komersial yang melintasi batas dari Hong Kong menuju Makau Beberapa waktu yang lalu, surat perizinan untuk masuk jembatan hanya terbatas 150 mobil per hari Kemudian sekarang meningkat sebanyak seribu mobil per hari Hal itu guna meningkatkan kelancaran lalu lintas serta lebih memanfaatkan penggunaan jembatan HZM yang selama ini masih sepi kendaraan yang melewatinya Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bionix 3M ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya